Keterangan para saksi menyampaikan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 September 2022, pukul 15.00, para korban 14 orang ini berangkat sebagai pekerja jalan proyek Moskona Utara, Moskona Barat, dan Maybrat dengan menggunakan alat transportasi 2 alat berat dan 3 buah truk. Namun di tengah jalan terdengar suara tembakan 4 kali, saksi melihat ketiga rekannya melainkan diri. Namun saksi masih belum sadar penyebabnya apa. Namun kemudian setelah saksi melihat salah satu teman saksi atas nama Ruslan memegang lengan yang berdarah, saat itu juga saksi loncat dan mencoba untuk melarikan diri. Sementara itu korban lain seperti Ruslan dan 5 arkan lainnya melarikan diri ke arah lain. Itu yang melarikan diri ke arah pos Ramil, pos TNI. Atensi dari Bapak Kapolda, Papua Barat memerintahkan kepada jajaran bahwa terus memburu pelaku, menangkap agar para pelaku semua bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.